Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Tani Mufti Dari Budidaya Perikanan D3 semester 4B Disini saya akan menjelaskan Tentang metode Pengobatan Ikan Contohnya Ini saya akan memberi contohnya pengobatan ikan Pada ikan koi Pengobatan pada ikan koi itu Dibagi menjadi 4 Yaitu melalui pakan In situ Dipping atau voting Dan injeksi Pengobatan melalui pakan Umumnya berbentuk padat Misalnya antibiotik Antifungal Dan vitamin Kemudian obat melalui pakan Dapat dilakukan dengan Menghaluskan Sediaan obat Sampai berbentuk serbuk Kemudian dicampur dengan pakan Lalu Tuangkan minyak Sayur Secukupnya Agar obat dapat menempel dengan baik di pakan tersebut Yang kedua Dengan cara in situ Pemberian obat dengan metode in situ Yalah metode dengan memasukkan obat tertentu Langsung ke dalam habitat ikan tersebut Atau dalam media kolam tersebut Di dalam kolam tersebut Yang ketiga Dengan cara Dipping atau bathing Istilah dipping atau bathing Mengacu pada perendaman ikan Dalam air yang telah diberi Medikasi Dipping atau voting Ini dilakukan pada bak Kolam yang Terpisah Dari kolam utama Biasanya metode ini dilakukan pada bak Dengan ukuran yang kecil Sehingga penggunaan obat lebih Efektif Dan dosis dapat Dihitung dengan tepat Kekurangan dari metode ini Yaitu Pada saat proses dipping Atau bathing Ikan cenderung Mengalami stres Karena harus ditangkap Dan dipindahkan Ke bak lain Dari bak Yang keempat Secara injeksi Metode injeksi Dinilai merupakan metode terbaik Dalam pengobatan Karena jumlah Obat yang masuk ke dalam Tubuh ikan Tepat dengan dosis yang Dibutuhkan untuk Melawan penyakit Meski dalam Metode ini juga dapat Menimbulkan efek stres Namun Dapat meredakan dengan Melakukan Prosedur Sedasi Atau Anestesi Pada ikan yang sakit Selain itu Tidak semua obat Diproduksi dalam Kesediaan yang Dapat Di injeksikan Terima kasih Sampai disini Saya menjelaskan Kalau ada Kekurangan Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video